Hi everyone, for today's meeting, I would like to present about an interesting book, the title of the book is a euro basic vocabulary so basically it's about asar dasar penguasaan bahasa inggris the other is Prof Azhar Arshad, he was former rector of UIN Alauddin and now he is a rector of Institut Parahikmah Indonesia jadi dalam pertemuan ini yang kita fokus adalah dasar penguasaan bahasa inggris dari buku euro basic dengan teori A dan B or teori A and B so what is teori A, what is teori B, what is teori A and B here we go, jadi poster yang ada di paling kiri ini dimulai dengan what, what book, whose, whose, which, which book, who, whom, where, when, why, how, how, how old, how often, how many, how many times, how many books, how much, bla bla bla, and how much wine, bla 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 we call it as the elements of A and then and then this guy then as for there are four types so one this two this three this four we call this guy as B jadi secara sederhana sebenarnya teori A dan B itu penambahannya berdasarkan alfabet misalnya ini adalah bagian dari unsur A, ini adalah bagian unsur B jadi saya menggunakan ya supaya mudah kita sebut ini adalah unsur A, ini adalah unsur B nah kalau unsur A ini ini anggotanya adalah dari satu sampai datar hingga walaupun pada intinya unsur A ini biasanya kata tanya yang dimulai dengan W yang sering kita dengar 5W dan dan 1H jadi termasuk dalamnya adalah what, ada whose, ada which, ada who, ada whom, ada where, ada when, ada why, dan ada how how ini bisa how, bisa how often, bisa how many, bisa how much kalau di unsur B, ada empat, cuma empat, hanya saja di dalam setiap kelompok B itu ada beberapa lagi unsurnya misalnya kalau B1 nah ini inilah anggotanya atau elemen-elemennya kalau B2 ini dia ada 3 itu that's it kalau B4 eh sorry ini B2 ini B3 B3 ada 3 juga have has dan had kalau B4 dia adalah will shall can may must should make good wo jadi selalu keep in mind jadi ini adalah B1 dan ini anggotanya ini B2 dan ini anggotanya B3 dan ini unsur-unsurnya B4 dan ini unsur-unsurnya nah kemudian di B di bagian B ini dia punya aturan-aturan tersendiri jadi ini B ini satu kelompok besar it's a big family nah aturannya misalnya ketika kita menggunakan B1 kapan kita menggunakan B1 unsur-unsur B1 ketika salah satu dari 5 ini apakah itu M are is was were bertemu dengan salah satu dari 5 ini apakah adjektif apakah noun apakah adverb of place or time apakah verb plus ing apakah verb 3 yang artinya di atau ter nah ketika bertemu kita ingin membuat kalimat atau pernyataan atau mengatakan sesuatu yang yang mengandung usur ini maka keep in mind that we have to use one of this one of this one of this guys one of this elements nah yang mana kita pilih nanti sesuai kan lagi dengan subjeknya apa sesuai kan dengan waktunya kapan kalau yang di atas ini kan waktunya bentuk present kalau yang di bawah ini bentuk bentuk pas atau lampau yaitu untuk B1 untuk B2 nah B2 ini adalah unsurnya do does and did nah ini hanya digunakan dalam konteks kalimat negatif dan setelah konteks negatif pasti ada untuk not dan setelah ini maka harus diikuti oleh verb 1 atau kata kerja bentuk pertama yang mana kata kerja bentuk pertama yaitu kata kerja yang belum memiliki istilahnya modifikasi jadi ada kata 2 di depannya bukan verb 3 bukan verb 3 bukan juga kata kerja yang ditambah dengan S maka ini hanya digunakan dalam konteks kalimat negatif atau kalimat tanya misalnya berarti dia dia tidak belajar 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 berarti dia misalnya perempuan she karena ini ada negatif serta itu oleh kata kerja serta itu oleh kata kerja so karena she she ya ini s she cocok dengan does berarti she does not study nah kalau bentuknya pertanyaan berarti kita pindahkan unsur do does did di depan subject nanti kita akan lihat lebih jelasnya seperti apa nah kalau unsur B3 ini ada tiga elemennya yaitu have has untuk konteks present atau bentuk waktunya sekarang dan hat untuk bentuknya lampau nah ini hanya cocok digunakan ketika dia bertemu dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga nah yang mana itu bentuk kata kerja ketiga yaitu kata kerja yang ee ketika bertemu dengan ini artinya pernah jadi bahasa Inggris kan ada V1 ada V2 ada V3 nah V1 ini digunakan di B2 di sini di sini so wait a minute let me change the thing here we go so ini V1 ini V ya V1 digunakan di unsur ini di B2 V1 kalau kalau V2 di sini tidak langsung tampak tapi ketika Anda membuat kalimat yang modelnya lampau dan kalimat positif maka digunakan V2 V1 juga digunakan di sini di B4 kalau V3 digunakan di sini digunakan di sini baik now kita masuk ke B4 B4 ini unsur-unsurnya adalah will shall can may must should might could dan setelah itu harus adalah wajib hukumnya untuk diikuti level 1 atau kata kerja bentuk pertama jadi tidak ada nah ini tadi key to question in English unsur A jadi unsur A adalah ini what semua pertanyaan semua kata tanya yang diawali dengan huruf W dan H dan semua modifikasi dari itu jadi misalnya word book yang bisa diganti dengan kata benda yang lain ini juga seperti demikian ini adjective all itu adjective kata sifat yang bisa diganti dengan kata sifat yang lain begitu pun dengan how many menurutkan kata benda yang dapat dihitung jadi bisa diganti dengan kata benda yang dapat dihitung how much kata benda yang tidak dapat dihitung contohnya wine seterusnya ini adalah cara pengucapan ini word jadi itu between O dengan jadi O bergerak ke A word kemudian ini tandanya ini artinya agak panjang sedikit bagiannya ini unsur I ini pendek which ini U panjang artinya di samping apa kalau what kalau what book buku apa kalau who itu menyebabkan kepunyaan kepunyaannya siapa jadi kalau misalnya kita bertelang whose book berarti bukunya siapa which itu artinya yang mana which book buku yang mana who siapa whom siapa whom dengan who sehingga kemudian orang lebih banyak menggunakan whom meskipun seharusnya diganti dengan who kemudian where itu dimana when to kapan when ya kemudian why atau mengapa terus how bagaimana seterusnya seterusnya nah ini tadi unsur B tadi sebelumnya unsur A sekarang unsur B security inilah unsur tadi B satu sebutkan tadi ini cara bacanya em em am berikutnya dengan I tadi kalau is is itu he he it nama orang nama pekerjaan atau status yang menunjukkan satu orang nah ini R R ini A panjang ini saya bacanya terus dengan subjeknya we they you ali ramir ini satu ini bisa diganti dengan nama anda dan nama teman anda dan seterusnya kemudian was kemudian was was atau was ini kayak bacanya dari peralihan dari oka cocok dengan i she he eat the table the student ali armin dan seterusnya kemudian were cocok dengan we they you terusnya to just did do just to just did ini hanya dipakai untuk kalimat tanya atau kalimat negatif kalau unsur ini unsur 2 tadi kalau unsur B3 itu have has dan head itu hanya dipakai kalau dia bertemu dengan kata kerja bentuk ketiga yang artinya telah atau sudah tersebut telah atau sudah dilakukan kemudian will itu shall artinya akan kalau shall itu akan semacam minta pendapat can dapat may boleh must harus sesuatu keharusan yang sifatnya dari dalam diri kita itu must kemudian should seharusnya kemudian mic kemungkinan could sama artinya dengan can biasanya untuk membedakannya adalah bentuk lampau dari can ini ini bentuk lampau dari sini mic bentuk lampau mic wul bentuk lampau dari dari wul dari wul nah perhatikan kalau menulis bentuk negatif yang betul adalah kenal jadi tidak ada spasi di sini nah kalau begini modelnya berarti ini keliru perhatikan ini adalah unsur B ya lagi-lagi unsur B1 B2 B3 B4 ini B1 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 B2 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 B3 B2 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 B3 B2 B1 B2 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 verb1 adalah bentuk 1 dari kata kerja dalam bahasa Inggris, kata kerja adalah bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat, dan seterusnya yaitu kata kerja yang tidak ada to sebelumnya atau S atau Ing, simpelnya kata kerja yang tidak atau belum mengalami modifikasi go, speak, write, study, dan soal kemudian for Ing, itu kata kerja yang pertama tadi, tapi ada unsur Ing di belakang jadi speak plus Ing itu speaking, write plus Ing, writing, dan soal kemudian kata kerja bentuk ketiga Biasa diselahkan dengan fast participle contohnya go, gone, itu bentuk ketiga dari go bentuk ketiga nya when dan seterusnya jadi, kalau anda punya buku teori A&B di halaman 42, dan seterusnya ada daftar kata kerja yang beraturan artinya, yang bentuk dua dan tiga cukup ditambah dengan ED dan ada daftar kata kerja yang tidak beraturan yaitu unsur dua dan tiga tidak cukup ditambah ED tetapi dia mengalami perubahan-perubahan tersendiri yang tidak yang tidak memiliki formula terkhusus sehingga sifatnya kemudian harus di hafal tetapi jumlah kata kerja tetapi jumlah kata ini tidak sebanyak yang beraturan meskipun 100 kata kerja yang paling sering digunakan itu sebagian besarnya diisi oleh kata kerja yang tidak beraturan atau irregular ini dia namanya jadi sekali lagi tadi B1 usur-usurnya ini is was unworked digunakan ketika bertemu dengan salah satu hal berikut misalnya tadi dia ketemu sama adjektif hanya BC berarti kita pakai um karena disini BC kemudian subjeknya i kemudian noun ini usur um karena subjeknya i other of place adverb of place ini um karena subjeknya i kalau subjeknya she berarti kemungkinan diganti dengan is kemudian verb ing berarti harus ada unsur ini salah satu dari ini tadi nah disini pakai M karena subjeknya i kemudian punish yang artinya dihukum i'm punish karena ini artinya di atau ter berarti kita pakai unsur B salah satunya kenapa M? karena subjeknya i sesuaikan dengan subjeknya lagi kemudian B2 tadi yang anggotanya do does it pakai untuk kalimat tanya dan kalimat negatif dan hanya cocok kita dipertemukan dengan kata kerja bentuk pertama tanpa embel-embel yaitu vekwan kata kerja murni misalnya i understand tapi kita membuat kalimatnya yang negatif berarti kita tambah do disini kemudian kata not jadi setelah ini kata kerja bantu karena kita tidak cukup hanya menggunakan kata not kita butuh bantuan disini sehingga i do not kenapa do? karena subjeknya i do not understand itu negatif ya kalau kita membuat pertanyaan apakah saya mengerti do ini di taro ke depan sehingga do i understand kalau subjeknya he berarti does does he understand when did oke ini pakai unsur i tadi nanti kita bahas when did he write it ini klaimat tanya kapan dia menulis ini harus bentuk first verb 1 ini verb 1 ini verb 1 ini verb 1 ini contoh kalimat yang salah misalnya does he understand makanya yang salah ada unsur s nya padahal ketika dia bentuknya bertanya maka harus bentuk verb 1 when did he write nah ini lagi tidak salah makanya bentuk bertanya ada di di depan ini harus bentuk verb 1 verb 1 verb 1 ini adalah bentuk ketiga have has had yang artinya telah atau sudah cocok dengan verb 3 atau kata 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 bentuk ketiga soalnya i have written a letter now saya telah menulis maka kita pakai unsur have kemudian verb 3 write wrote written kemudian have karena subjeknya i kemudian has karena bentuknya subjeknya he kemudian alatnya telah juga menulis dan ini semuanya konteksnya ke sekarang ya kalau bentuknya lampau maka he had written a letter when i came he had kemudian disini juga he had kemudian he had 4 unsur-unsurnya adalah ini will shall can may must should might good would setelah kata kerja setelah unsur-unsur ini maka harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama tidak boleh kata kerjanya kata kerjanya ada unsur to di depannya atau unsur s atau ada in jadi misalnya he can write ini bentuk 1 ada unsur ini he cannot write kalau bentuk pertanyaan ini dikasih aja ke depan sepindah ke depan can he write nah disini ada write ya misalnya berikut adalah kalimat yang salah misalnya he can to write ini tidak boleh ada unsur to di depan nah ini juga i will write ini tidak boleh ada unsur s disini jadi kehadiran will dan kawan-kawan disini otomatis menghapuskan menggugurkan embel-embel disini setelah kata tersebut atau sebelum kata tersebut B4 ini bagaimana jika misalnya B4 ingat B4 tadi itu will can mic and so on bertemu dengan kata yang selain B4 misalnya yang kelima usur di B1 tadi itu misalnya kata sifat kata benda keterangan tempat atau keterangan waktu kemudian verbing dan verb 3 maka ketika dia bertemu dengan salah satu dari ini yang saya garis bawah ini maka kita menggunakan kata B di depan dari salah satu kelima unsur ini kalau adjektif tetap ada B di depan saya akan menjadi lapar saya akan menjadi seorang guru ini noun ini kata kerangan tempat ini singing verb verb ing ini adalah punish verb 3 ketika dia bertemu dengan 5 salah satu dari 5 ini maka harus ada unsur B untuk membantu kita untuk membantu kita untuk membantu kita mengatakan will akan will not will not not will not will not must must not ingat salah satu aturan dari kelima unsur unsur tadi ini will must so on dia tidak boleh bertemu 2 langsung misalnya saya harus dapat karena ini salah sama unsur B 4 tadi maka tidak boleh digunakan secara bersamaan dua-duanya nah sehingga bagaimana caranya ini unsur yang kedua berubah dalam bentuk be able to yang pertama tetap i must be able to ini bentuk pertanyaan pertanyaan yang dimulai dengan memakai salah satu unsur B tadi B1 B2 does did do B3 have has had dan B4 will show can so on nah ketika dimulai pertanyaannya salah satu dari unsur ini B1 B2 B3 B4 maka jawaban formile dari pertanyaan tersebut yes atau no misalnya is he busy nah tadi unsur A ini kan is he busy makanya jawabannya yes mungkin jawabannya yes atau no kemudian kita jawabannya lengkap yes kemudian he kemudian is karena tadi ini unsur pertanyaannya kemudian kalau misalnya does she always smile apakah selalu ada senyum maka jawabannya kemudian ada dua yes kalau kita sekedar jawab sepintas apakah kita bisa lengkapi dengan yes she does no she does not have you talked to him apakah anda sudah apakah kamu atau anda sudah berbicara dengannya maka jawaban sepintasnya bisa sekedar just yes atau sejawab lengkap yes i have atau no i have not atau no i have not atau no i haven't lagi misalnya can you help me itu jawabannya bisa yes sepintas yes i can atau no i'm sorry atau no i cannot kemudian pertanyaan yang dimulai dengan salah satu unsur grup A harus diikuti oleh salah satu unsur grup B jadi masih ingat tadi unsur A who what whose whom when why so on jadi misalnya unsur A tadi what is he doing apa yang dia lakukan dimana dia tinggal ini B1 ini B2 ini B3 dan ini B4 jadi apa yang sedang dilakukan what is ini isnya harus pindah di depan kemudian does juga harus pindah di ini kan he lift ketika kita kenal betulnya betulnya maka kita selalu butuh bantuan dari B2 ini ketika bentuk pertanyaan kita dimulai dengan salah satu bentuk pertanyaan yang awalnya W atau H tadi 5W1 keep that in mind setelah contohnya kemudian untuk A1 seperti what A2 what book A3 who's A4 who's book A5 which A6 which book A7 who ketika dia subject maka tidak lagi diikuti oleh salah satu unsur B seperti do does tetapi langsung diikuti oleh verb baik bentuk sekarang apa bentuk lampau misalnya what makes you so sad ini kan ini apa yang membuatmu bersedih apa yang membuat anda begitu sedih nah ini kan sebenarnya menanyakan unsur subject jadi maksudnya unsur subject adalah apa yang membuat kita bersedih ketika kita menjawabnya dalam bentuk pertanyaan maka jawaban dari pertanyaan ini adalah khususnya sebagai subject seperti apa itu kita sudah menjelaskan di step berikutnya jadi misalnya what course makes you anxious pelajaran apa yang membuat anda cemas jadi pelajaran apa pakai matematika fisika dan seterusnya ketika kita menjawabnya maka dia khususnya sebagai subject misalnya kita menjawab what course what course makes you anxious what course makes you anxious misalnya jawabannya adalah literature so literature course makes me anxious literature course itu khususnya sebagai subject kemudian whose son passed the test anaknya siapa yang lulus dalam ujian maka jawabannya bisa misalnya whose son so misalnya anaknya Pak Pak Amir the son of Mr. Amir past the test ketika kita menjawab dan membentuk jawabannya adalah bentuk pernyataan maka jawabannya itu bentuknya posisinya sebagai subject samanya dengan which boy wants to go along who called me siapa yang memanggil saya jawabannya misalnya Drina yang memanggil saya Drina disini posisinya sebagai subject maka kita tidak lagi membutuhkan unsur dari B tadi tapi langsung verb dalam hal ini verb 2 nah setelan berikutnya adalah kata book kepada unsur A tadi misalnya which book whose book itu bisa diganti dengan kata benda yang lain misalnya whose pen what pen kemudian kata all itu bisa diganti dengan adjective sesual misalnya how old how young how long how smart how beautiful how handsome how what else how hot how cold and so on how long how fast how tall how short how big how small and so on kata wine 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 ini uncountable nouns yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung tidak dapat dihitung tidak dapat dihitung satu persatu kita perlu literan atau botolan atau satuan tertentu itu bisa dihitung namun how much money atau how much sugar nah perhatikan misalnya bedanya antara dua ini who who did you call siapa yang anda panggil ini posisinya sebagai jadi kita sedang menanyakan objek ya kalau kita menjawabkan saya memanggil Andi Andi disini posisinya sebagai objek B tapi bagaimana kalau dia posisinya sebagai subjek misalnya maka langsung verb pakai unsur B hanya B disini bukan unsur B kenapa? karena yang kita tanyakan langsung unsurnya subjek siapa yang memanggilmu misalnya Andi yang memanggil saya berarti Andi disini bentuknya posisinya sebagai subjek maka langsung diikuti oleh verb tidak ada unsur B2 misalnya what did you make? apa yang kau buat? saya membuat kue misalnya I let's say here I made I take nah ini posisinya sebagai objek berbeda kalau pertanyaannya what made you crazy? what made you crazy? apa yang membuatmu sinting atau gila? misalnya the test the test made me crazy nah apa yang membuatmu gila? yang membuat gila adalah test kalau kita bentuk pernyataan kalimat lengkapnya berarti the test made me crazy maka langsung diikuti oleh verb tidak lagi diikuti oleh unsur B2 tadi disini who what sebagai penderita atau yang menerima perlakuan kalau who dan what bentuknya langsung diikuti verb tadi ini maka dia sebagai subjek atau pelaku dan 6 6 6 7 10 10 Terima kasih.